assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi di titik galeri channel kanal berbagi tutorial kali ini kita akan bersama-sama membuat berbi candy isi ulang kita membutuhkan permen-permen lem tembak ini aksesoris untuk menghias demi kita nanti ya saya menggunakan warna biru biru muda putih saya juga membutuhkan kain sifot dan yang tidak kalah yang penting ini adalah marang marangan atau tempat nasi dari plastik ini gunanya nanti agar memudahkan kita untuk membuat rok berbi kita mengembang sempurna juga dagron pita-pita ini gunanya nanti sebagai baju atas tang pemotong gunting juga benang dan jarum jahit pola untuk kantongnya kita membutuhkan 70 bisnis warna biru ukuran 5x5 untuk yang putih 15 saja 5x5 5x5 6x5 6x5 7x5 7x5 8x5 8x5 9x5 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 10x5 9x5 9x5 10x5 10x5 9x5 10x5 11x6 10x5 10x5 11x5 selamat menikmati 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 kita tarikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lem videonya sesuatu kita buka ya ini gunanya untuk memasukkan dagron agar bagian sini penuh kira-kira mekarannya sudah seimbang kita lanjut dengan membalut bagian bawah rok ini caranya mengambil ukuran seperti tadi kita ambil pita dari atas ke bawah ditambah 3 cm dan juga lingkar marangan ini kita teguk ke dalam kita rapikan oke selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita mulai menempel kantong permainnya kita mulai dari yang warna putih dulu kita menempel dari depan ya yang terbawah warna putih lima selamat menikmati selamat menikmati kemudian bagian atasnya lagi selamat menikmati kita lanjutkan dengan bagian yang biru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih